Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua mengenai sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. Adapun sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia dikenal dengan nama Jaminan Kesehatan Nasional atau JKM. Lembaga yang mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan. Saya akan menjelaskan mengenai sistem pembiayaan kesehatan ini dengan kerangka penyajian sebagai berikutnya. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah bagaimana skema pelaksanaan sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dan yang ketiga, apa rekomendasi kebijakan untuk perbaikan di masa datang. Mari kita mulai dari yang pertama tentang skema pelaksanaan. Teman-teman sekalian, ada tiga dimensi universal health coverage dari WHO yang diperkenalkan untuk diacu oleh berbagai negara. Tiga dimensi itu dimulai dari yang pertama adalah keposertaan, yang kedua adalah pelayanan, jenis pelayanan yang dicakup, atau dalam bahasa lain adalah paket manfaat yang dijamin. Dan yang ketiga, biaya apa saja yang dijamin. Jadi, tiga dimensi ini kalau dibuat dalam bentuk kubu seperti ini, dimensi panjang terwakili oleh kepesertaan, kemudian lebar, itu mengacu kepada pelayanan dan dimensi tinggi, itu mengacu kepada biaya yang dijamin. Jadi, semakin banyak orang yang dicakup oleh sistem jaminan kesehatan nasional ini, maka semakin baik. Artinya memenuhi salah satu dimensi dari universal health coverage. Semakin banyak pelayanan yang dicakup, atau semakin komprehensif, atau dalam bahasa lain semakin lengkap, maka semakin bagus juga untuk mencapai universal health coverage. Kemudian, semakin tidak ada iur biaya, atau semua biaya ditanggung oleh sistem, maka semakin baik juga. Harapannya, ketika dimensi-dimensi ini terpenuhi, maka dia akan menjadi satu kubus yang utuh yang kita kenal sebagai universal health coverage. Tapi kalau misalnya ada satu dimensi yang tidak terpenuhi, berarti kubus ini tidak akan terisi penuh. Bagaimana di Indonesia? Apakah JKN di Indonesia sudah mencapai semuanya? Tentu itu pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Tetapi di kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana sih skemanya di Indonesia, terutama pelaksanaan dari kebijakan atau program jaminan kesehatan nasional ini. Yang pertama, teman-teman, kita perlu mengingat kembali mengenai fungsi-fungsi subsistem dalam pembiayaan kesehatan. Mulai dari pengumpulan dana, kemudian pooling, atau pengelompokan dana berdasarkan risiko populasi tertentu. Dan yang ketiga adalah fungsi pembelian, di dalamnya termasuk dengan payment atau pembayaran. Saya akan menjelaskan tentang sistem jaminan kesehatan nasional dalam tiga fungsi ini. Mulai dari pengumpulan dana, pooling the risk, kemudian purchasing dan payment. kita mulai dari yang pertama soal revenue collection, atau pengumpulan dana. Untuk bisa menjalankan sistem jaminan kesehatan nasional, BPJS kesehatan tentu harus mengumpulkan dana dari berbagai pihak. yang pertama, BPJS mendapatkan transfer dana dari APBN. APBN ini adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Tentu pendapatan negara berasal dari pajak dan bukan pajak. Pendapatan negara bukan pajak yang disebut sebagai PNBP. Pajak ini bisa macam-macam. Mulai dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan masih banyak lagi pajak-pajak yang lain. Demikian pula pendapatan negara bukan pajak. Semua itu menjadi pendapatan negara, dan BPJS mengambil sebagian dari sini. Atau lebih tepatnya, pemerintah pusat mentransfer sebagian dana dari APBN ke KASnya BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial kesehatan. Transfer ini digunakan untuk membayar iuran. Iuran orang-orang yang kita sebut sebagai PBI pusat, atau penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat. Orang-orang ini adalah warga negara yang dianggap tidak mampu membayar iuran yang ditetapkan di dalam peraturan pemerintah, atau peraturan presiden tentang jaminan kesehatan nasional. Untuk membantu orang-orang itulah, yang tidak mampu tadi, pemerintah pusat mentransfer sebagian dana ke BPJS. Jadi BPJS mengumpulkannya dari pemerintah pusat. Kemudian BPJS mengumpulkannya juga dari pemerintah daerah. Dari APBD. Karena ternyata ada orang-orang yang namanya itu tidak masuk dalam tanggungan pemerintah pusat. Dia masih miskin, tidak mampu, menjadi kewajiban daerah untuk membayar iurannya. Pembayaran iuran untuk golongan yang tidak mampu, yang ada di daerah, itu berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi ada transfer sebagian dana dari APBD ke BPJS untuk menanggung orang-orang yang tidak termasuk dalam anggota PBI pusat, namun dia masih miskin. Ini disebut sebagai PBI daerah. Kemudian BPJS juga mengumpulkan dana dari PNS, pekerja swasta yang bekerja di perusahaan-perusahaan, dan juga bukan pekerja. Jadi mereka bukan lagi kategori pekerja seperti pensiunan, veteran, dan lain-lain. BPJS mengumpulkan dana dari sana. Untuk yang PNS, sebagian dibayar dari gajinya, sebagian dibantu oleh pemerintah, sekian persen. Demikian pula pekerja swasta. Sebagian diambil dari gajinya, dipotong dari gajinya, kemudian sebagian lagi ditanggung oleh pemberi kerja. Kalau pensiunan dan veterannya, tentu itu termasuk dalam tanggungan yang langsung dipotong dari penghasilan pensiunnya mereka. Kemudian yang ketiga, BPJS juga. Ini di luar PBI pusat. BPJS juga mengumpulkan uang dari mereka yang disebut sebagai PBPU, pekerja bukan penerima upah. Ini sering disebut sebagai non-PBI. Jadi mereka yang bukan penerima bantuan iuran. Orang-orang ini adalah warga negara yang pergi sendiri ke BPJS, kemudian mendaftar, dan membayar iuran rutin setiap bulan. Harapannya memang di sistem JKN yang di Indonesia itu, semua orang terlibat. Karena kita menganut sistem asuransi kesehatan sosial. Asuransi kesehatan sosial itu maksudnya setiap warga negara wajib ikut di dalam skema pelaksanaan itu. Jadi dari mana BPJS mengumpulkan uang dari kotak yang ungu ini? Dari APBN sendiri, untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan manajerial, promosi, dan preventif, ada kementerian kesehatan juga yang mendapatkan dana atau anggaran kesehatan. Kemudian ada juga kementerian lain dialokasikan dari APBN dan juga ke pemerintah daerah melalui dana-dana DAK atau dana alokasi khusus dan dana dekonsentrasi misalnya untuk provinsi dan beberapa lagi yang lain. Untuk yang bagian ini, kementerian kesehatan, kementerian lain, atau pemerintah daerah umumnya ini tidak bertujuan untuk menjamin pelayanan secara langsung. Kalau memenjamin pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, itu semua dananya terada di BPJS kesehatan. Ini fungsi pertama. Fungsi pengumpulan dana dan penerapannya di Indonesia. Kita lanjut ke yang kedua. Fungsi pooling the risk atau pengelompokan dana berbasis risiko populasi tertentu. Khusus untuk jaminan pelayanan kesehatan, setahu saya atau sependek pengetahuan saya saat ini hanya ada satu pool atau satu pengelompokannya. Tidak ada pemisahan-pemisahan. Jadi ketika uang yang masuk ini, dia tidak dikelompokkan sebagai oh ini gabungan uang PBI, kemudian ini gabungan uang PBI daerah, kemudian ini gabungan uang PNS, pekerja swasta bukan pekerja, atau ini gabungan uang-uang PNBPU, pekerja bukan penerima upah, atau peserta mendiri. Semuanya dikumpulkan dalam satu kantong saja, di BPJS atau satu kelompok saja, yang nantinya akan digunakan untuk membayar pelayanan, biaya-biaya pelayanan yang ada di puskesmas maupun di rumah sakit. Jadi hanya satu pool untuk jaminan kesehatan kita secara langsung. Memang ada pool-pool yang lain, misalnya di kementerian kesehatan tadi, atau kementerian lain, dan juga pemberitaan daerah. Tetapi ini tidak digunakan secara langsung untuk menjamin biaya pelayanan kesehatan. Kita lanjut ke yang ketiga, mengenai purchasing dan payment. Setelah uang tadi terkumpul di BPJS Kesehatan, BPJS akan membeli pelayanan, mewakili seluruh peserta JKN, membeli pelayanan. Kepada siapa dia membeli pelayanan? Tentu kepada fasilitas kesehatan. Jadi ada dua kategori di sini. Kategori pertama adalah pelayanan primer, atau sering disebut sebagai FKTP, dan yang kedua adalah pelayanan terujukan, atau FKRTL. BPJS mewakili seluruh peserta JKN berkontrak, melakukan kontrak dengan pelayanan primer, dan juga pelayanan terujukan rumah sakit. Jadi BPJS itu menjadi wakil peserta semuanya untuk membeli pelayanan. Nah, bentuk kontrak ini tentu tidak serta merta dibuat. Perlu ada proses sebelumnya. BPJS menilai dulu fasilitas kesehatannya itu bermutu atau tidak, lengkap atau tidak. Proses ini sering disebut sebagai proses kredensial. Setelah ada pemeriksaan, dibuatlah kontrak disepakati, FASKES ini bekerjasama dengan BPJS untuk menyediakan layanan bagi seluruh peserta yang sudah mengumpulkan uang menjadi peserta JKN ini. Nah, pelayanan primer ini apa saja? Tentu ada puskesmas, ada klinik pengobatan, ada praktek dokter, ada dokter keluarga, dan sebagainya. Ada poliklinik juga. Kalau pelayanan terujukan, ini semuanya adalah rumah sakit. Tujuannya untuk apa? Memberi pelayanan terhadap orang-orang yang masalah kesehatannya itu tidak bisa diselesaikan di pelayanan primer. Nah, ketika BPJS sudah berkontrak dengan pelayanan primer dan pelayanan terujukan, rumah sakit, setiap bulan, khusus untuk pelayanan primer, BPJS kesehatan akan mentransfer sejumlah uang yang disebut sebagai dana kapitasi ke rekening fasilitas kesehatan tingkat pertama ini. Ada juga dana non-kapitasi untuk fasilitas kesehatan primer yang menyelenggarakan rawat inap. Karena di Indonesia ini kan ada juga klinik-klinik atau puskesmas yang menyediakan layanan rawat inap. Bentuk pembayaran itu disebutnya pembayaran non-kapitasi. Kalau pembayaran kapitasi, pembayaran yang dilakukan setiap bulan tanpa memandang apakah orang-orang yang dijamin tadi sehat atau sakit. Terus setiap bulan BPJS kesehatan melakukan transfer sesuai dengan jumlah kepesertaan yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut. Kemudian untuk pelayanan terujukan, BPJS juga membayar. Tapi pembayaran yang dilakukan oleh BPJS tentu berdasarkan klaim. Jadi rumah sakit ini menyusun sejumlah dokumen kemudian mengklaimnya ke BPJS. Kami sudah melayani sekian banyak orang dengan diagnosa-diagnosa ini mohon dibayarkan. BPJS akan melakukan verifikasi terhadap klaim itu dan setelah semuanya beres, BPJS akan melakukan transfer sejumlah uang. Berdasarkan klaim yang dinyatakan valid. Bentuk pembayaran dari BPJS kesehatan ke pelayanan terujukan, terutama rumah sakit, ini disebut sebagai pelayanan yang berbasis kasus. Di Indonesia, pembayaran yang berbasis kasus. Indonesia dikenal dengan nama INA-CBJS, Indonesian Case Based Group. Intinya, pembayaran itu dilakukan berdasarkan tarif tertentu, dan tarif ini didasarkan pada pengelompokan diagnosa-diagnosa yang relatif sama. Bagi penduduk Indonesia yang tidak memiliki jaminan kesehatan, bagaimana? Tentu mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki kartu Indonesia Sehat atau kartu jaminan kesehatan yang dikeluarkan oleh BPJS. Ketika mereka berkunjung ke puskesmas, ke klinik, atau kemanapun, ke rumah sakit, mereka akan membayar langsung dari sakum mereka sendiri, atau out of pocket payment. Jadi nanti fasilitas kesehatannya yang akan menampung uang itu, tentu ada tarif-tarif tertentu. Di daerah ada tarif perda, kemudian di rumah sakit juga ada tarif yang ditetapkan menanggungi peraturan daerah. Sama dengan puskesmas. Kalau di swasta, tentu tarifnya berlaku tarif di fasilitas kesehatan tersebut. Ini fungsi yang ketiga, purchasing dan payment. Yang berikut, tantangan dalam pelaksanaan. Tentangan ini saya ambil dari kasus di tahun 2014. Ini sebagai contoh saja untuk Provinsi Nanggro, Aceh, Darussalam. Di awal-awal pelaksanaan JKN, empat bulan pertama, penerimaan BPJS dari peserta mandiri atau peserta yang pergi mendaftar sendiri dan membayar yuran setiap bulan itu, kurang lebih 50 juta rupiah. Ini kasusnya di Provinsi Nanggro, Aceh, Darussalam. Sementara di dalam tiga bulan pertama, BPJS kesehatan cabang bandar aja itu sudah membayar ke FASKES kurang lebih 19 miliar. Ini artinya apa? Orang-orang yang bergabung dalam skema JKN yang dikelola BPJS ini adalah orang-orang yang cenderung sakit. Sementara orang-orang yang sehat cenderung tidak mau gabung. Ini memang kondisi di awal-awal tahun 2014. Tapi fenomena itu terjadi. Ada adverse selection namanya. Orang-orang yang bergabung cenderung orang-orang yang sakit. Jadi dia baru mendaftar minggu ini langsung minggu depannya atau hari berikutnya atau tiga hari kemudian dijamin oleh BPJS. BPJS-nya nombok lebih banyak, bayarnya lebih banyak. Sementara dia mungkin baru membayar 30 ribu, 40 ribu. Memang ini kondisi di 2014. Sudah jauh berubah sekarang kondisi di tahun 2021. Tapi ini pernah terjadi. Kita berharap memang ada perbaikan. BPJS kesehatan sudah beresponnya. Misalnya kalau melakukan pendaftaran hari ini, maka kartu itu akan berlaku beberapa saat kemudian. Jadi ada jeda di sana. Tujuannya apa? Menghindari orang-orang yang tadi hanya saat sakit baru mereka bergabung dan membayar iuran. Setelah sudah sembuh mungkin menunggak lagi tidak mau membayar. Ini salah satu tantangan yang kita hadapi atau yang dihadapi oleh bangsa ini. Yang kedua, daerah-daerah itu kecenderungannya memang banyak orang yang tergabung sekarang. Jadi dari sisi kepesertaan mungkin di atas 80-an atau 90-an persen. Pelayanannya juga komprehensif. Jadi banyak yang ditanggung oleh BPJS kesehatan. Cuma yang menjadi problem adalah meskipun masyarakatnya atau warga negaranya itu tercatat sebagai peserta BPJS, tapi mereka itu tidak punya akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan. Ada biaya tambahan pelayanan yang ditanggung sendirinya dan itu sangat besar. Kondisi ini terasa di Indonesia bagian timur. Tidak banyak fasilitas kesehatan itu ada di pelosok-pelosok. VASKES yang bagus itu hanya ada di kota-kota. Kalaupun ada di pelosok itu jaraknya cukup jauh. Biaya transportasi dia ke VASKES itu jauh lebih besar daripada biaya dia pergi membayar. Biaya dia pergi ke fasilitas kesehatan itu jauh lebih besar daripada biaya iurannya atau iur biaya yang dia setor setiap bulan ke BPJS. BPJS-nya mungkin hanya Rp35.000 atau Rp20.000. Tapi biaya ojek transportasi belum lagi kalau harus menggunakan pesawat itu jauh lebih banyak. Belum lagi keluarga yang harus menemani. Akhirnya banyak orang memilih untuk tidak mau pergi ke fasilitas kesehatan. Biarkan saja di rumah malam memanfaatkan pengobatan tradisional atau dengan dukun-dukun. Itu yang terjadi. Memang dia peserta tetapi dia tidak punya akses. Nanti ini ada akibatnya akan saya jelaskan setelah slide ini. Daerah-daerah ini ketika start atau mulai menerapkan kebijakan JKN di tahun 2014 itu harapannya di 2019 itu sudah tercapai universal coverage ini. Harapannya begitu. Tetapi kan tidak semulus atau seindah yang diharapkan. Tentu ada kendala-kendala dalam pencapaiannya. Daerah yang buruk tentu tidak mudah untuk mencapai universal coverage. daerah yang baik fast cash-nya kemudian tenaga yang tersedia mungkin lebih cepat mencapai tadi kepesertaan kemudian paket layanan dan juga tidak ada euro biaya. Yang terjadi mungkin ada daerah-daerah yang sangat buruk sistem kesehatannya dia tidak mencapai. Meskipun sudah melewati tahun 2019. Kepesertaan mungkin 98% tapi masih banyak yang belum bisa mengakses. Masih ada euro biaya tambahan dan sebagainya. Bagaimana di 2021 silakan teman-teman melakukan pengecekan di wilayah masing-masing. Berapa persen kepesertaan? Apakah masih ada euro biaya tambahan kalau pergi mengunjungi fast cash? Misalnya mengunjungi rumah sakit sampai di rumah sakit masih harus membeli obat, masih harus membeli alat kesehatan. Kemudian pergi ke rumah sakit belum bisa mendapatkan pelayanan yang seharusnya dijamin. Karena ketidaklengkapan alat, tidak adanya tenaga kesehatan, misalnya dokter atau dokter spesialis, itu masih banyak terjadi. Silakan nanti teman-teman berefleksi tentang daerah masing-masing. Sudah sejauh mana pencapaian universal health coverage di kabupaten masing-masing. Ini ada satu kasus di NTT. Memang ini kasus lama, tahun 2014. Mungkin saja kondisinya sudah berubah, tetapi penting untuk saya sampaikan kepada teman-teman semua tentang kemungkinan dana sisa. Di awal-awal tahun 2014, dalam perhitungan, BPJS di NTT, setiap provinsi itu kan ada perwakilan-perwakilannya. BPJS di NTT itu mendapatkan dana, atau mengumpulkan dana dari APBN untuk membiayai warga negara yang menjadi PBI pusat. Kemudian ada PBI daerah, PNS, dan lain-lain. Kemudian mereka juga mendapatkan atau mengumpulkan dana dari peserta yang non-PBI atau yang mandiri ini. Nah, jumlah yang terkumpul dalam perhitungan, ini kalau tidak salah, empat bulan pertama, sekitar 63-66 miliar itu di NTT, di provinsi NTT yang terdiri dari dua puluhan kabupaten ini. Jadi kalau di total semuanya, sekitar inilah, 63-66 miliar. Tapi berapa yang dibayarkan oleh BPJS untuk menjamin, karena BPJS ini kan bertindak sebagai wakil masyarakat untuk membeli pelayanan kesehatan. Berapa yang dikeluarkan dari kantong BPJS untuk membayar ke fasilitas pelayanan primer dan juga pelayanan kesehatan terujukan atau ke rumah sakit. Setelah dihitung-hitung, estimasi yang memang ini tidak terlalu akurat, tapi mendekatinya. Sekitar 14 miliar waktu itu. 14 miliar lebih. Ke rumah sakitnya BPJS membayar sekitar 26 miliar lebih. Sebagiannya habis untuk urusan manajemennya, sekitar 3 miliar. Jadi kalau di total ini, ya hampir empat puluhan miliar. Jadi dari dana yang terkumpul, 63-66 miliar, yang dikeluarkan itu hanya sekitar 40-41 miliar lebih. Jadi ada kemungkinan besar dari total 63 ini, ada 20 miliar yang tidak digunakan. Dalam tanda kutip saya sebut dana sisa. Kalau mau dibuat pul tersendiri untuk NTT, provinsi NTT. Ada 20 miliar. Nah 20 miliar ini dipakai untuk apa? Kembali ke APBN, disetor ke pemerintah pusat, rasanya tidak mungkin. Karena waktu itu BPJS mengalami devisi. BPJS sendiri mengalami kekurangan uang untuk membayar pelayanan kesehatan. Tapi di NTT, karena banyak orang tidak berkunjung, juga klaim dari rumah sakit rendah, dananya tersisa, dalam tanda kutip, kurang lebih 20-an miliar. Kemana ini dipakai? Tentu BPJS akan menggunakannya membayar klaim dari provinsi lain. Dari DKI Jakarta, dari Kalimantan, dari Jawa misalnya. Jadi uang yang seharusnya ini, kalau kita hitung-hitung, jadi miliknya orang NTT, itu dipakai untuk membayar biaya pelayanan yang diklaim oleh provinsi lain. Yang mungkin klaimnya lebih tinggi. Kenapa di NTT tidak bisa terpakai semuanya? Karena tadi provinsinya pulau-pulau. Untuk rujuk dari satu pulau ke pulau yang lain menggunakan pesawat. Biaya tambahan yang dikeluarkan itu cukup tinggi. Jadi orang memilih di rumah saja, meskipun dia memiliki jaminan. Jadi analoginya itu seperti orang yang mendapat jaminan makan di KFC atau di McDonald's, tetapi McDonald's-nya tidak ada. Atau kalaupun ada, susah diakses. Jadi apalah arti jaminan itu? Mungkin saja hal-hal seperti ini masih terjadi. Karena kita belum menghitungnya setiap tahun. Tapi kalau ada teman-teman yang tertarik untuk melakukan perhitungan ini, ini menjadi menarik. Ini salah satu contoh tantangan pelaksanaan. Kemudian ada tantangan lainnya atau masalah yang ditemukan di fungsi purchasing dan payment. Karena di FASKES yang di daerah DTPK itu, daerah terpencil perbatasan dan keperluan itu, SDM-nya kurang, dokternya tidak ada, dokter giginya tidak ada, alat kesehatan yang juga terbatas. akhirnya uangnya tidak bisa diklaim. Masyarakatnya juga tidak datang meskipun dia sakit. Jadi ada ketimpangan di sini. Ketimpangan dari sisi penyedia pelayanannya. BPJS tentu membayar lebih sedikit ke FASKES yang kurang bermutu. Tidak mungkin BPJS membayar jumlah uang yang banyak ke fasilitas kesehatan yang tidak lengkap. Kemudian yang kedua, ada potensi fraud atau kecurangan. kecurangan yang terjadi di rumah sakit. Jadi mengajukan klaim yang mungkin berlebihan dengan menggunakan kode-kode tertentu yang lebih besar jumlah klaimnya. Meskipun mungkin yang dilakukan itu atau yang dilayani itu adalah orang-orang dengan diagnosa yang tidak terlalu parah. Jadi fraud ini bisa terjadi di rumah sakit. Fraud ini bisa terjadi juga di puskesmas. Puskesmas itu daripada dia berusaha menyelesaikan masalah, mendingan dirujuk saja ke rumah sakit. Rujukan yang terlalu tinggi itu juga bisa mengindikasikan ada fraud, ada kecurangan di FASKES itu. Fraud ini juga bisa terjadi dari sisi peserta. Sakit sedikit, kemudian harus pergi meminta pelayanan dan sebagainya. Jadi fraud ini bisa terjadi di mana-mana. Tetapi di awal-awal pelaksanaan jikaian itu ada kecendungan banyak rumah sakit yang melakukan upcoding. Mengklaim penyakit-penyakit dengan kode yang lebih tinggi nilainya. Padahal yang dilaksanakan sebenarnya tidak seperti itu. Kemudian ada masalah lain juga. Pembayaran ke rumah sakit yang belum memperhatikan pemerataan. Jadi waktu itu memang ada perbedaan tarif. Kalau ada seseorang yang sakit diare, kalau dia dirawat di rumah sakit TPA, kasus yang sama, itu berbeda tarifnya. Dia ingat, dia dirawat di rumah sakit TPC atau TPP. Itu berbeda nominal biayanya. Ini memang menimbulkan kecemburuan dan sebagainya, sehingga adalah komplain-komplain yang muncul. Kemudian kapitasi pelayanan primer memberi sedikit ke PKM yang tidak punya dokter. Ini memang menjadi PR sebagaimana yang tadi saya sudah singgung di bagian atas. Ada ketimpangan supply atau SDM dan fast gas. BPJS tidak akan mau membayar ke puskesmas yang mutunya kurang bagus. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah di saat sekarang. Nanti saya akan sampaikan di bagian rekomendasi. Oke, kita masuk ke rekomendasi kebijakan. Untuk pengumpulan dana atau revenue collection, kita berharap memang pemerintah pusat itu meningkatkan sumber dana kesehatan. Di dalam undang-undang itu 5% untuk anggaran di pusat, 10% di daerah, baik di provinsi maupun keupatan. Itu harus mengalokasikan 10% di luar gaji pegawai untuk urusan kesehatan. Nah, khusus untuk keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional, pemerintah pusat itu diharapkan meningkatkan lagi sumber dananya atau transfernya, termasuk iurannya. Diharapkan dari mana uang itu berasal? Tentu dari pengurangan subsidi BBM yang sekarang. Kemudian bisa juga dari dana pajak rokok. Kita tahu untuk penghasilan negara itu kan ada dari cukai rokok, ada pajak rokok, itu bisa juga digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan. Meskipun ada beberapa pendapat yang berbeda. Kemudian perlu juga didorong pemerintah daerah, karena ada banyak pemerintah daerah sekarang yang dulunya bergabung menarik diri. Ada yang mungkin belum mau bergabung secara full, secara utuh. Sebagian-sebagian. Kita berharap penerintah pemerintah daerah bergabung, membiayai masyarakatnya atau warga negaranya yang tidak tergolong BBI pusat. Mereka orang-orang yang tidak mampu dan belum memiliki jaminan, itu mesti ditanggung oleh daerah. Supaya jumlah uang yang terkumpul itu semakin banyak, dan kalau uang itu semakin banyak, bisa digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan melalui mekanisme purchasing dan payment tadi. Semakin sedikit pemerintah daerah yang bergabung, tentu semakin tidak bagus kondisinya untuk mencapai universal health coverage tadi. Kemudian dalam aspek pooling, risiko, ada beberapa pendapat yang meminta, meminta agar di BPJS itu jangan hanya satu pool. Jadi kalau uang yang masuk itu tidak ada setempelnya, bahwa ini BBI pusat, BBI APPD, atau dari PNS, atau dari PBPU. Semuanya digabung. Ada pendapat yang meminta supaya hal-hal seperti yang di NTT tadi tidak terjadi, di NTT kan alternatif masyarakatnya tidak mampu, tapi uangnya dipakai untuk membayar klaim masyarakat yang mampu di Jawa. Untuk mencegah hal itu, beberapa pendapat mengatakan bahwa BPJS itu perlu menerapkan pemisahan, membuat pool-pool yang lain. Jadi uang yang non-PBI, yang mandiri ini dikumpul dalam satu kantong sendiri. Jadi kalau ada di antara mereka yang sakit, diambil dari kantong ini, kantong mereka sendiri, kelompok yang non-PBI. Kalau misalnya kurang, tidak bisa membiayai dari orang-orang dalam kelompok sendiri, tinggal nanti dinaikkan iuran. Jadi akan ada perbedaan iuran, besar iuran antara masing-masing kelompok ini. Demikian juga untuk kelompok yang lain, yang termasuk non-PBI ini, untuk yang PNS, yang dari pekerja swasta yang dulunya di tanggung jam sosteg, bukan pekerja termasuk pensiun, ini mereka digabung sendiri uangnya. Kalau ada yang sakit, dipakai uang dari sini. Kalau perlu pool-nya dobel, setelah dibuat pengelompokan berdasarkan ini, dikelempokan lagi berdasarkan provinsi. Kemudian yang orang miskin sendiri, baik itu yang APBD maupun APB. Jadi kalau ada orang yang sakit dari kelompok ini, ini diambil dari kantung ini saja. Tetapi ada pendapat lain yang menyatakan bahwa pembagian pool-pool seperti ini, itu menyalahi semangat undang-undang, sistem jaminan sosial nasional. Kalau semangat di undang-undangnya itu gotong royong. Kalau seperti ini tidak gotong royong lagi, katanya. Tapi itulah pilihan-pilihan kebijakan yang bisa dibuat. Tujuan dari pembuatan pooling ini atau pengelompokan berdasarkan kepesertaan ini, mencegah supaya jangan sampai dana untuk orang miskin digunakan untuk menyumbang atau membiayai yang non-PBI atau yang menengah ke atas ini. Atau digunakan untuk membiayai kelompok yang misalnya sudah memiliki pekerjaan ini, yang ex-PT Askes atau yang tanggungannya Jam Sostek dulu atau yang bukan pekerja. Karena yang terjadi sekarang, orang miskinnya itu tidak mampu mengakses, sehingga uangnya dipakai untuk membayar claim mereka-mereka yang mandiri ini, yang punya akses ini. Itu yang terjadi. Tetapi dualisme pendapat itu belum bisa diharmoniskan sekarang atau usulan-usulan ini belum bisa dipenuhi dan kita masih menerapkan satu pool saja. Memang harapannya ada seperti ini, tapi banyak yang menentang, ahli yang menentang. Nanti kita lihat ke depannya, Indonesia akan jadi seperti apa. Kemudian rekomendasi kebijakan dalam aspek purchasing dan juga mungkin payment. Kita perlu meningkatkan jumlah fast cash dan SDM kita. Itu dengan dana kompensasi. Karena ada ketentuan di dalam undang-undang sistem jaminan sosial nasional itu, BPJS harus memberikan kompensasi kepada daerah-daerah yang tidak memiliki fast cash. nanti bagaimana bentuk pengelolaannya, kita mungkin butuh aturan yang baru. Tapi fast cash ini perlu disediakan, dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan juga tanggung jawab pemerintah daerah. Karena uangnya sudah ada di BPJS, tinggal bagaimana daerah itu berpikir supaya dia investasi, memperbaiki puskesmasnya, memperbaiki rumah sakitnya, bisa diakses oleh warganya yang punya jaminan, dan pada akhirnya dia akan mendapatkan pembayaran dari BPJS. Cuma yang saya lihat selama ini, masih banyak kepala-kepala daerah yang tidak paham tentang hal ini. Sehingga membiarkan puskesmasnya itu alatnya kurang, tenaganya kurang, dokternya tidak ada. Itu membuat, tidak bisa diklaim dana itu. Mungkin akan dipakai oleh daerah-daerah lain yang lebih bagus fasilitasnya, lebih bagus tenaga kesehatan. Kemudian perlu ada pencegahan dan penindakan frau, atau kecurangan-kecurangan ini. Baik itu di peserta, baik itu di puskesmas, atau di praktek dokter, atau di rumah sakit. Selalu saja ada kecurangan-kecurangan. Perlu ada penindakan secara pidana untuk tindakan-tindakan seperti itu supaya tidak merugikan negara. Kemudian melakukan perbaikan kontrak antara BPJS Kesehatan dengan FASKES secara detail. Recredentialing perlu dilakukan setiap tahun. Dan detail itu pemeriksaannya. Supaya betul-betul yang dibeli oleh BPJS, yang nantinya akan dinikmati oleh peserta, itu betul-betul FASKES dengan pelayanan yang berbutuh. Bukan pelayanan yang ece-ece atau yang kaleng-kaleng. Kemudian yang berikutnya, perbaikan menyeluruh terhadap sistem pembayaran Inas CBJS kita. Perlu ada perhitungan tentang tarif. Ada costing di sana, atau ada perhitungan biaya yang adil. Ini empat hal dalam aspek purchasing. Kalau secara umum, memang mungkin perlu pentahapan, undang-undang BPJS ini dalam penerapan. Mungkinkah kita menerapkan seperti di negara-negara lain, jangan BPJS Kesehatan dibuat menjadi sentralistik. Perlu diubah per wilayah mungkin. Dilakukan pentahapan dulu. Bagi daerah-daerah yang memang sangat sulit, pemerintah daerahnya belum sadar-sadar. Perlu ada mekanisme jaminan yang lain. Mungkin berbasis pajak atau berbasis bantuan dulu. Sampai dia maju. Kalau diterapkan semua yang terjadi, dana-dana dari orang miskin akan dipakai untuk membiayai orang-orang yang tadi yang kaya. Meskipun ini menjadi perdebatan. Daerah yang maju harus diseterakan dulu. Perlu investasi. Bisa saja kita gunakan tax-based system, atau menggunakan pembiayaan kesehatan berbasis pajak, dan mekanisme yang lain. Nanti dipikirkan. Supaya tidak terjadi subsidi dari orang miskin ke orang kaya. Kemudian bisa juga secara umumnya menambah anggaran di Kemenkes. Kalau pemerintah daerahnya tidak punya uang, fiskalnya rendah, disupport melalui dana-dana alokasi khusus, mungkin juga perlu ada dana-dana transfer yang lain dari pusat ke daerah. Tapi tujuannya apa? Untuk memperbaiki dari sisi supply, atau dari sisi penyediaan pelayanan, terutama di daerah-daerah yang buruk. Bisa melalui APBN, APBN Kemenkes, bisa juga langsung ke APBD Kabupaten. Nah, teman-teman sekalian, itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang skema tadi, kemudian tantangan, dan juga rekomendasi kebijakannya. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa di-share kalau dirasa bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.